Intro Assalamualaikum Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada apa kabar Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia Selamat datang di channel Tachi TV Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron takdir cinta yang kupilih Namun tentunya sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys Setelah kita saksikan di episode sebelumnya Tentunya kembali kita pun disuguhkan dengan adegan Dimana nampaknya para penonton pun hingga saat ini Masih saja terus diperlihatkan dengan drama konflik serta permasalahan antara Jeffrey dan juga Novia Serta masa lalu mereka menjelang hari pernikahan yang semakin hari kian dekat Dimana seperti yang kita tahu bahwa semua permasalahan yang terjadi tersebut Tak pernah luput dari kisah kelam yang terjadi pada 19 tahun yang lalu Yang dimana hingga kini kisah kelam tersebut seakan sudah berubah menjadi sebuah bom waktu Yang sewaktu-waktu akan segera dibeberkan oleh Pak Samsul beserta kedua anaknya Dan bisa saja dengan terbongkarnya prihal-hal tersebut Mampu menghancurkan semua rencana baik Prihal persatuan cinta Novia dan juga Jeffrey dalam ikatan pernikahan Serta menghancurkan semua asa dan harapan yang selama ini dibangun oleh Novia dan Jeffrey Namun di satu sisi Di tengah kekalutan yang hingga kini masih terus mendera perasaan Jeffrey Yang terus saja tak menentu dalam menghadapi semua kenyataan Yang membuat penghalang di antara dirinya Jandu Novia semakin besar Namun kendati demikian Jeffrey kini merasa bahagia Karena bisa mendapatkan begitu banyak limpahan cinta Serta kasih sayang yang begitu tulus dari Novia Dan bahkan Novia pun kini sudah tak ragu lagi mengutarakan semua perasaan Seperti perasaan haru dan bahagianya Saat memiliki sosok Jeffrey di sisinya Dimana Novia pun begitu merasa bahagia Karena selama ini Menjadi orang yang beruntung Karena memiliki Jeffrey Yang selalu saja ada untuk dirinya Menjaga Melindungi Membahagiakan Serta memberikan cinta dan kasih sayang yang begitu tulus Meski dengan segala kekurangan yang Novia miliki Sementara itu Mendengar segala ungkapan cinta Novia Yang tak ragu lagi dikatakan oleh pujuan hatinya tersebut Tentu saja Jeffrey begitu bahagia Dimana pada akhirnya Jeffrey pun mengetahui Betapa Novia begitu mencintai dirinya dan begitu bangga Saat Novia memiliki dirinya sebagai penamping hidupnya saat ini Namun tentu saja Di balik kebahagiaan yang Jeffrey rasakan Disitu selalu saja terselit Rasa bersalah yang tak pernah berujung yang dirasakan Jeffrey terhadap Novia Dimana hingga detik ini Jeffrey belum mampu mengkesampingkan perasaan tersebut Dan bahkan menghilangkan perasaan tersebut nyata-nyata mungkin bagi Jeffrey Terlebih saat Mendengar Novia Yang mengakui bahwa Jeffrey adalah sosok yang begitu Bisa melindungi dan membahagiakannya Karena nyatanya menurut pandangan Jeffrey Ia adalah seseorang Satu-satunya Yang menghancurkan kehidupan Novia di masa lalu Karena-karena dirinya lah Novia kehilangan ayah tercintanya Sementara itu Nyatanya Konflik asmara tak hanya dihadapi oleh Novia dan Jeffrey saja Namun juga hal tersebut Sama pula tengah dirasakan oleh Jonathan dan juga Naima Pasalnya Meskipun Jonathan dan Naima saling mencintai satu sama lain Nyatanya Hal tersebut tak lantas dapat membuat keduanya bisa bersama Karena hingga kini Kisah cinta keduanya masih terharang Kedua orang setu dari orang tua Naima Yang selama ini tak menginginkan Jonathan sebagai pendamping Naima Yang tentu saja dengan adanya permasalahan ini Jonathan pun begitu merasa frustasi Karena ia bisa belum dapat Memantaskan dirinya untuk mendampingi Naima Seperti apa yang diharapkan oleh kedua orang tuanya Namun di satu sisi Jonathan pun begitu tak rela Jika saja ia harus terpaksa melepas Naima Demi pria lain Terlebih ia tak rela Jika Naima berdampingan dengan Orang lain selain dirinya Sementara itu nih guys Nampaknya Dendam Pak Samsul terhadap keluarga Pak Arjuna Terus saja mengerogoti hatinya Sehingga menggelapkan pikiran Pak Samsul Beserta keluarganya Yang terus saja tak terima dengan kejadian di masa lalu Dan terus mengukitnya hingga saat ini Dan bahkan menaruh dendam Serta berniat untuk menghancurkan keluarga Pak Arjuna Dimana Pak Samsul seakan tak pernah putus asa Meskipun selama ini Niatnya untuk membongkar semua kejadian 19 tahun yang lalu Tentang Jeffrey Kepada Novia selalu gagal Karena rencananya selalu terbaca oleh Pak Arjuna Dan Pak Arjuna selalu saja berhasil menggagalkan semua rencana Pak Samsul Namun nyatanya Pak Samsul tak pernah kehilangan akal dan cara licik Untuk terus berusaha Membongkar kejadian 19 tahun yang lalu Yang kini Ia pun terfikirkan Untuk membongkar semua hal tersebut Kepada orang tua Angkat Novia Yakni kepada Pak Asraf dan juga Ibu Esti Dan di episode selanjutnya nih guys Kemungkinan besar Cepat atau lambat Meskipun selama ini selalu gagal Untuk membongkar semua kejadian 19 tahun yang lalu Namun sepertinya pada akhirnya Pak Samsul pun akan berhasil membongkar Real kejadian masa lalu yang terjadi diantara Novia dan juga Jeffrey Namun tentu semoga saja ya guys Kita berharap Meskipun pada akhirnya Kisah kelam yang terjadi 19 tahun yang lalu Pada akhirnya terbongkar Dan semuanya pada akhirnya diketahui oleh Novia Kita pun berharap Semoga Novia Akan selalu mencintai Jeffrey dan menerima Jeffrey apa adanya Karena sejatinya Semua masalah tersebut hanya terjadi di masa lalu Dan sudah seharusnya Novia maupun Jeffrey melupakan semua masalah itu Dan melanjutkan masa depan mereka Apalagi Novia pun begitu mengetahui bahwa Jeffrey sangat mencintainya Tulis saran dan pendapat kalian di kolom komentar ya guys Dan jangan sampai terlewatkan keseruannya setiap hari Pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Hanya di SCTV satu untuk semua Terima kasih